jadi berhubung di kulkas itu cuma ada ikan dan petai terus ada lembok juga sih ya kita langsung saja eksekusi ini saya goreng dulu ikannya kemudian ini saya sambil goreng ini ada bawang merah bawang peti kemudian jari terus ini ada lemboknya juga ya jadi biar agak-agak pedas gitu kemudian saya tambahkan nih potongan tomat kita masak sampai harum sampai tomatnya itu agak layu dan nanti kita mau tambahkan petai nih bunda-bunda jadi rasanya tuh biar mantep gitu nih kalau udah agak layu kita masukkan petainya saya udah masukkan petainya jadi ini aromanya tuh udah harum banget ya teman-teman nah ini saya tambahkan sedikit air dan kemudian nanti kita masukkan ikannya ikannya udah kita goreng tadi ya ini saya tambahkan garam gula dan penyedap rasa dan ini saya pakainya gula merah ya bunda-bunda jadi rasanya tuh biar sedap gitu biar tambah 6 pound dan ini saya tambahkan daun salam karena daun salamnya udah agak kering gitu jadi agak belakangan saya masukin daun salamnya dan setelah itu kita mau masukkan ikan yang udah digoreng tadi nih bunda-bunda ini ikannya yang kita goreng tadi kita cemplungin aja biar bubunya tuh meresap gitu ya kita tunggu sampai airnya tuh agak menyusut gitu aduh ini pokoknya mantep banget ya bunda-bunda apalagi itu ada petainya ini pasti udah ngabisin nasi se-magical bunda-bunda dan ini dia ikannya ini udah matang ya bunda-bunda bumbunya tuh udah meresap bumbunya udah agak menyusut dan langsung saja kita eksekutin jadi kita langsung aja makan ya bunda-bunda bismillahirrahmanirrahim monggo ma'am semuanya monggo ma'am semuanya monggo ma'am semuanya monggo ma'am semuanya